Musik Teman-teman bisa lihat, jadi tadi untuk korban, korban kecelakaan di 58, ini ada 13 kantong ya, setelah tadi 12 kantong, ternyata ada beberapa potongan bubur yang bertinggal di masing-masing kantong mayat, jadi ada sekarang berada 13 kantong mayat yang sedang diidentifikasi, di dalam sudah ada tim dari Napis, dari Dinsirai, dari poransip RSUD Karawaan, yang sedang diidentifikasi, perubahan yang buka besar ini. Ada 6 mayat yang utuh, masih utuh ya, yang sedang diidentifikasi juga oleh tim Inapis. Ada satu dari data Inapis kita, yang diidentifikasi di alamatnya di Kudus, untuk menurutkan kreis ini. Ini identik, tapi kita akan pastikan, dengan alamat yang ada kita pastikan, untuk tidak berbaik, karena sudah 100 persen malah sudah sampai ke pengarangan. Jadi ini ada satu identik yang teridentifikasi, cuma perlu kita pastikan ini untuk alamatnya. Kemudian, yang tersebut selain korban yang tinggal dunia, ada juga yang luka berat dan luka ringan, ada di RFS Prosella sekarang. Untuk internet bis luka berat, kemudian satu penumpang bis, itu yang luka ringan. Jadi itu seru-seruan untuk kolak TKP, nanti akan diwasana oleh tim Dari Kolda, bergabungan dengan Polos Poli, Berlantas, dengan mengundangkan TAA. Sudah ada waktu sempat bisa teridentifikasi, untuk kita menjelaskan ini. Jadi, ya, cukup ya. Nah, itu adalah pekerja, ya, dari DPA, ekonomi korensi, dari RSPG, bersama-sama, untuk bekerja, untuk memastikan identitas para perlahan. Terkait teknologis, Pak, yang sebenarnya seperti apa ini? Ya, itu. Saya sudah sampai tadi, grand man ini datang dari Jakarta, dari arah Jakarta, dan juga timur, menggunakan kontaklo, di TKP, untuk, ini, untuk tampak sementara dari CCTV, itu oleh ke kanan, sehingga menangkap bis, dan menangkap kendaraan lainnya, yang ada di pulang. Tidak. Tidak ada di pulang ya, pol. Kita akan terus berjalanan. Kami prihatin di atas penjalan ini menyampaikan rupiah yang mendalam kepada seluruh keluarga, untuk berhubungan kepada keselamatan awal. Saya Sintia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.